ini adalah NPK Mutiara pospor ini ya halo teman-teman apa kabarnya nih salam sejahtera untuk kita semua semoga anda selalu sukses dan tetap semangat ya teman-teman pada kesempatan sore hari yang terkini saya melakukan pengolahan tahap kedua teman-teman ya jadi di pengolahan lahan tahap kedua ini kita akan memberikan pupuk kimia ya di bedengannya seperti contoh ini ya nah ini teman-teman sudah saya taburin untuk pupuknya ya disini kita taburin semuanya ya sampai merata oke untuk dosis saya memakai cara saya sendiri teman-teman jadi setiap 10 meter persegi bedengan kita ini saya memberi pupuknya 1 kilo ya teman-teman jadi silakan dihitung saja berapa panjang bedengan kita segitu nanti kebutuhan pupuknya jadi saya ulangi lagi untuk 10 meter persegi saya menggunakan 1 kilo pupuk kimianya ya yang sudah kita campur terlebih dahulu teman-teman ya oke teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini ya untuk jenis pupuknya cara pencampurannya disitu nanti bisa dilihat dan dosisnya berapa akan diterangkan di gambar ini ya teman-teman jadi perhatikan gambar berikut berita terlebih dahulu teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati yang terakhir sempurna Nah disana teman-teman Udah saya taburin semua ya Jadi hanya saya sisakan sedikit saja Ini saya akan buat contoh kepada teman-teman Bagaimana cara penaburannya mudah sekali teman-teman ya Ditaburkan merata di atas galangan kita ini Nah teman-teman ini saya perlihatkan contoh pupuknya ya Nah ini udah tinggal segini Memang saya sengaja untuk memperlihatkan kepada teman-teman jenis pupuknya Ini adalah NPK Mutiara Fosfor ini ya Vertifos saya pakai KCL ya Untuk Anda yang mau memakai Orea atau ZA itu terserah Anda ya Masing-masing selera teman-teman Namun dalam hal ini saya tidak menggunakan Cukup 3 macam ini saja teman-teman ya Oke teman-teman untuk proses penaburan gampang saja ya Seperti ini Ditaburkan secara merata ya Nah teman-teman itu tadi cara penaburannya sudah saya praktekkan Walaupun sedikit teman-teman pasti paham semua Dan untuk proses selanjutnya nanti ada tahap selanjutnya untuk pengadukan kembali teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!